Bosen atau apa, terus udah melupakan lagi effort yang pertama dilakukan ketika mendekati pengen ngajakin nikah pasangan. Ini kedatangan untuk menghadiri resepsi dari Tiko dan Nabi. Iya, jadi hari ini Alhamdulillah tanggal 28 Mei 2023, diangkat saya Tiko melakukan resepsi pernikahan di kediamannya pasangannya bernama Nabiya. Ya, syukur Alhamdulillah melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam proses kehidupannya, ya kan, menempuh hidup baru di pernikahan. Ya, tadi sudah banyak beberapa berjangan-berjangan nasihat-nasihat yang saya sampaikan untuk lebih bisa menjadi imam yang baik untuk istri dan keluarganya kelak nanti. Semoga juga cepat diberi ngomongan, tak lupa juga saya sampaikan untuk jangan pernah melupakan untuk berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Jangan nanti malah nikah, malah fokusnya bergeser, bu Emi-nya jadi tidak terurus dan lain-lain gitu ya. Saya sudah banyak kasih lejangan-lejangan dan Alhamdulillah sih Tiko selama ini anak yang sangat patuh dan nurut. Karena saya pun juga bukan orang yang suka pencitraan-pencitraan atau hanya ngomong-ngomong tanpa, ya, hanya untuk kan karyawan saya, hampir 200 orang, nggak semuanya viral baru saya pekerjakan. Hanya beberapa yang saya pilih yang memang kisah hidupnya itu menyentuh hati saya, Tiko ini kan sayang banget sama ayah, sama ibunya ya. Jadi, seperti itu, dan jujur kan saya juga sama Tiko ini terus berkomunikasi secara intens ya. Jadi, bukan angot-angotan aja atau jarang-jarang komunikasinya kan, sesuai kompetan saya kayak support untuk bulanan untuk kebutuhan Tiko. Memang nilainya nggak besar, tapi secara rutin melalui sekretari saya, saya minta untuk ditransfer setiap bulan, meskipun itu nilai hanya untuk biaya listrik sama air ya. Karena memang kembali lagi saya sudah sampaikan sekali-kali, Tiko sendiri bukan juga anak yang aji mumpung ngelihat saya punya kemampuan, terus minta duit, minta atas, segala macem. Saya mau renov rumahnya aja ditolak, ya kan? Saya mau pekerjakan dia, belum ada jawaban. Terakhir kan kemarin waktu saya undang ke kantor itu harapannya dia lihat vibes-nya, lihat suasana kerja di kantor saya, semoga bisa ada kepertarikan gitu. Tapi tadi saya dengar sekilas sih, kenapa nggak berdua aja gitu. Kan saya tempat tadi tawarkan untuk istrinya bisa bekerja di perusahaan saya kan, tadi sempat saya tanya-tanya juga bisa komputer nggak, dia bilang bisa, tapi di awal tadi Tiko sempat nyeplos bilang sampaikan, kenapa nggak dua-duanya aja om John? Buat saya nggak ada masalah kan, sekarang juga perusahaan juga, bahkan karyawan yang misalkan ketemu jodohnya di kantor sampai mereka menikah pun tidak ada masalah, sekarang sudah ada keluar peraturan terbaru kan. Jadi buat saya kalaupun suami istri, mereka sudah suami istri menikah, bekerja dua-duanya di perusahaan saya pun nggak ada masalah. Pastinya nanti kalau memang Tiko akan bergabung di perusahaan saya bersama istrinya, juga teman-teman wartawan pasti akan dapat informasi. Apalagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora kan sudah secara statement kemarin ketemu di acara pernikahan putrinya Brigjen Yusri Yunus, saya Alhamdulillah pun juga dapat berkah Rizky Bilar dan Lesti Kejora bersedia untuk jadi brand ambassador selanjutnya untuk perusahaan saya, jadi high five itu akan menunjuk Lesti Kejora sebagai brand ambassador selanjutnya high five. Untuk John Skin akan saya pilih sebagai brand ambassador tambahannya adalah Rizky Bilar. Dan kemarin hasil percakapan kemarin sudah sepakat semuanya, minggu depan kalau nggak ada halangan kita akan tanda tangan kontrak dan segera untuk sesi foto dan video di kantor saya di Tebis Matupang. Tiko dihasil liburan kemana abang? Tadi sampai saya mau pamitan pulang juga, saya sempat tawarkan juga, apa mau bareng sama saya, saya temenin, saya juga pengen liburan nih, ayo kemana. Segera Tiko akan tambahin abang yang disampaikan seperti itu. Tapi tadi saya sudah sampaikan lagi, mau kemanapun lah, mau ke Eropa pun juga nggak apa-apa. Karena buat saya gini ya, pernikahan itu kan suatu hal yang sakral dan momen itu jangan sampai terlewat kebahagiaan itu. Jadi saya mungkin di masa itu saya nggak sempat bisa mengenal namanya honeymoon, karena saya menikah di 2019, kondisi ekonomi saya sangat kurang. Dan di 2020-nya covid, dilanda covid sampai bertahun-tahun. Jadi saya sampai ini juga belum ada namanya honeymoon-honeymoon sama istri. Jadi saya sempat tawarkan, yuk bareng yuk sama Om John. Boleh Om nanti abis acara ini kita bahas ya, mau liburan kemana. Jadi kalau kamu mau bareng sama saya boleh, sama istri saya, di double dates kita, atau mau sendiri-sendiri juga nggak ada masalah. Terkait hadiah bang tadi bang, mau ngasih hadiah apa sih bang? Ya kembali lagi kan hadiah yang saya sampaikan kan sifatnya itu selalu jangka panjang. Jadi privilege ya, Tiko sama istrinya kalau mau bekerja di perusahaan saya, pastinya dengan jaji yang besar, saya tunggu konfirmasinya. Kalau saya lihat sih dari pihak Nadianya udah sangat tertarik. Jadi walaupun Tiko nggak mau, yaudah istrinya aja dulu. Gini loh teman-teman, saya itu pernah di titik terendah dalam hidup saya. Saya itu punya, apa ya, punya impian, punya keinginan bagaimana saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya itu juga bisa memperjuangkan hidupnya untuk jangka panjang gitu. Bukan hanya kita dalam jangka pendek nanti dia nggak bisa manage dan lain-lain. Jadi selain bekerja di tempat saya ini kan juga boleh ditanya sama Jaya, sama Citra juga. Saya aktif untuk benar-benar mendampingi mereka, nge-briefing mereka, mengarahkan coaching mereka juga gitu. Jadi itu terus kalau selanjutnya kan kayak liburan, honeymoon, ya bisa saya tawarkan. Karena saya yang lebih tahu Tiko sih teman-teman. Teman-teman, saya aktif berkomunikasi. Beberapa kali saya tawarin ini, tawarin itu. Sampai mau dibukain bisnis motor juga kan, saya modalin di depan Pak RT itu saya sampaikan kan. Nggak ada jawaban kan sampai sekarang gitu. Dia lebih apa ya, nggak tahu ya. Nggak tahu, nggak tahu. Mungkin saya sampai udah bilang loh, kalaupun kamu mau nggak usah dipublish pun nggak masalah gitu. Of the record pun nggak ada masalah, tapi memang jawabannya belum ada ke bersedia atau nggak. Bang, tadi sempat istrinya Tiko Nadia bilang dia ingin usaha kuliner gitu Bang. Itu apakah ya? Bisa nanti kita tindak lanjutin lah ya. Support dari permodalan atau dari legalitas pastinya kan. Nanti kita, karena gini teman-teman, saya juga harus sampaikan karena saya ngerasain banget proses dalam bisnis itu tuh nggak semudah yang, bukannya sulit, apa ya, sulit juga nggak. Mudah juga, butuh knowledge, butuh pendampingan, butuh pelajaran. Karena ya teman-teman ketahui, ini anak-anak muda ya. Kita harus hati-hati juga, maintenance-nya jangan sampai gerabat lubuk, buka bisnis, nggak ber, nggak apa, mentalnya belum siap ya, terus malah demotivasi, malah terus jadi stres. Jadi buat orang yang lumayan punya pengalaman dalam memanage bisnis dan mengelola karyawan ya, saya sih berharap bisa diskusi lebih lanjut lagi sama istrinya Tiko Nadia. Selanjutnya seperti apa menurut perkembangan gue ini sendiri? Alhamdulillah, tadi sempur saya dicium juga kan, mau gitu. Jadi artinya sudah nyambung diajakin ngobrol, sangat lancar komunikasinya, tapi pun ingat dengan saya. Ada juga kemarin waktu di PAS Indonesia, kemarin saya diwawancara sama beberapa teman-teman media, saya kasih lihat video Bu Eni, Tiko ngirim video, karena saya sedikit memberikan support ke keluarga ini, Bu Eni pun sampai sempat bikin video. Terima kasih Bang John dikirim ke saya, kemarin saya sudah tunjukin ke teman-teman media juga. Artinya bukan itunya yang menjadi perhatian saya. Yang menjadi perhatian saya adalah banyak hal-hal positif yang akhirnya dirasakan oleh Bu Eni sendiri secara psikologi, secara kesehatan mental beliau, lebih meningkat, ada peningkatan. Itu yang kemarin dari Banjir masih ada. Oh iya, iya, oke. Makasih. Oke. Doa mungkin Bang. Ya, pastinya saya mendoakan untuk Tiko dan Nadia di hari resepsi pernikahan dia hari ini tanggal 28 Mei 2023. Semoga rumah tanggamu sakinah mau ada waromah, amin. Segera diberi ngomongan dan bisa menjadi imam yang baik untuk istri-istrimu, yaitu Nadia. Jaga dia, jaga hatinya, sayangi betul-betul. Jangan begini loh, maksudnya orang banyak, saya pun juga enggak, bukan sok sempurna atau sok suci gitu. Teman-teman, saya mau mengingatkan juga ketika kita menjalani sebuah biduk pernikahan rumah tangga itu, kalau ada masalah ya ingat waktu Anda dulu ngejar-ngejar istri Anda. Gimana nelponin terus tiap hari, nge-WA-in terus tiap hari, hasratnya tinggi, rasa cintanya tinggi. Jangan sampai nanti karena faktor ekonomi atau faktor bosen atau apa, terus udah melupakan lagi effort yang pertama dilakukan ketika mendekati, pengen ngajakin nikah pasangan kita. Itu juga nanti insya Allah juga akan saya terus ingatkan ke Tiko, karena dalam proses berumah tangga itu saya ngerasain banget, itu ibadah yang paling berat, menyatukan dua kepala berbeda. Tadinya kalau masih pacaran kan ada waktu, jarang ketemu. Kalau sudah menikah kan, ya lu lagi, lu lagi. Bangun tidur, lu lu. Mau tidur, lu. Mandi, lu. Ya kan? Makan, lu. Itu memang harus dipupuk terus rasa cintanya, dijaga terus keharmonisannya, dan laki-laki yang ngalah. Enggak ada fayadanya sih menang dari cewek juga. Bagus, tapi saya ke toilet, malah lebih bersih toiletnya. Tapi saya sempat masuk ke dalam toilet, bersih. Saya yang ngasih kini. Oh, kamu? Kalau yang bang siapa? Muharman. Muharman. Bang Muharman. Dia yang bersih. Sampai berarti bang ya? Jadi, saya selalu percaya ya, kalau anak yang berbakti sayang sama orang tua, khususnya ibu, insya Allah jalannya dipermudah sih. Ada-ada orang yang, saya yakin banyak yang sayang sama Tiko dan gue ini. Dan banyak yang sekarang bersyukur atas keluarga ini yang jadi lebih indah. Itu teman-teman. Oke.